Di informasi selanjutnya, bayi 4 bulan Muhammad Rizky asal Kebupaten Sukabumi, Jawa Barat yang tidak memiliki lubang anus menjalani operasi di rumah sakit IMC Sentul Bogor. Menteri Sosial Tri Rizma hari ini mengunjungi Rizky setelah menjalani operasi tahap awal dari YPP HCTV Indusiar. Hadir di rumah sakit IMC Sentul Bogor, Menteri Sosial Tri Rizma hari ini bergegas menuju ruangan di mana Muhammad Rizky dirawat. Orang tua Rizky cukup kaget, Menteri Sosial mengunjungi anak mereka yang dirawat untuk mendapatkan operasi pembuatan anus dari Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih kerjasama dengan Kementerian Sosial. Acil Acil Mengucapkan Mengucapkan Terima kasih Terima kasih Menteri Sosial cukup bahagia melihat bayi Rizky yang sehat. Menurutnya, menangani kemiskinan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada YPP, STP Indusiar, Serta para pemirsa yang telah memberikan bantuannya untuk anak kita, Acil. Saya berharap nanti banyak para donatur-donatur atau lembaga-lembaga yang bisa membantu. Karena sebetulnya banyak sekali yang antri di Kementerian Sosial sesuai temuan kami. Itu yang baru kami temukan. Bayi Rizky telah menjalani operasi pertama, masih dibutuhkan beberapa kali operasi sampai terbentuk anus. Rizky merupakan satu di antara banyak bayi yang mengalami nasib yang sama. YPP hadir membantu mereka karena kepedulian kita harapan mereka. Ahmad Hilman melaporkan dari Bogor, Jawa Barat.